Assalamualaikum sahabat kuban kreatif Alhamdulillahirrahmanirrahim Kali ini kita main ke masjid Masjid yang kita kunjungi adalah Masjid Al-Makmur yang terletak di desa Jepang Kecamatan Menjobok, Kabupaten Kudus Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Wali loh sahabat Karena memang masjid ini itu sudah berdiri Sejak abad ke-16 Menurut cerita, Masjid Al-Makmur ini Dulu dibangun oleh Sunan Kudus Dan juga muridnya yang bernama Raden Arya Penangsang Saat mereka melakukan perjalanan dakwah Dari Kudus hingga ke daerah Kabupaten Blora dan juga Pati Masjid ini lama-kelamaan menjadi pusat ibadah Di desa tersebut Yang warganya mulai mengenal Islam pada zaman dahulu Untuk menuju Masjid Wali Al-Makmur ini Bagi orang awam mungkin agak kesulitan guys Karena letaknya itu berada masuk di sebuah jalan kecil Petunjuknya adalah Gapura di jalan tersebut Dan dari Gapura itu kira-kira masuk sekitar 150 meter Barulah kita sampai di masjidnya Alhamdulillah Kudus Dan kreatif sampai di masjid Al-Makmur sebelum duhur Sesampainya di masjid Kuban pun melihat lingkungan sekitar yang cukup sepi Mungkin karena siang hari ya guys Dan orang-orang sedang bekerja Sebenarnya tepat di depan masjid juga ada sekolahan guys Namun terlihat sepi juga karena Saat ini kondisi masih new normal Namun kesepian itu segera memudar saat adan duhur berkumandang Banyak sekali warga yang ke masjid dengan jalan kaki maupun sepeda Ada orang tua, pemuda maupun anak kecil Seketika itu masjid menjadi ramai Kalau dihitung-hitung adalah sekitar 60 jamaah Untuk kondisi sholat zuhur Alhamdulillah itu adalah jumlah yang cukup banyak ya sahabat Seperti masjid-masjid klasik lainnya yang ada di Kudus Masjid Al-Makmur juga memiliki ciri khas Gapura di depannya Dan saat kita memasuki masjid Ciri khas yang paling memikat adalah Ornamen dan ukiran yang ada di kayu di sisi-sisi didingnya Sangat indah Sholat di masjid ini juga terasa tenang guys Bikin kita melupakan hiruk pikuk dunia luar Adem, asri, dan tidak bising Gamaah masjid yang kebanyakan warga setempat sangat baik loh sahabat Mereka kerap menyapa dan berjengkrama dengan siapapun Walaupun itu dengan orang lain yang mampir ke masjid ini Setelah sholat banyak warga yang duduk-duduk di serambi masjid Serambinya sendiri sangat luas sahabat Dengan ciri khas 24 tiang kotak penyangga bangunan yang sangat klasik Ada juga orang yang singgah sholat di tengah kesibukan kerjanya Setelah sholat istirahat jenak di serambi Suasana siang hari khas masjid ya sahabat Kamu pasti pernah ngerasain hal itu deh Karena masjid ini termasuk masjid yang bersejarah Masjid ini punya berbagai agenda tahunan loh Ada yang namanya tradisi Rabu Wekasan Dimana ada kira budaya dengan rangkaian kegiatan selama beberapa hari Agenda yang selain melestarikan budaya ini Juga memberi manfaat ekonomi pada warga sekitar maupun pedagang dari luar Selain acara puncak yaitu kira budaya Ada juga pertunjukan-pertunjukan seni Dan juga banyak sekali pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya Mulai dari makanan, pakaian, barang-barang unik, perlengkapan rumah tangga Hingga kerajinan-kerajinan dari tanah liat Memang harusnya begitu ya sahabat Masjid harus jadi pusat semua kegiatan masyarakat Gak hanya sholat dan ngaji Namun juga bisa memberi perhatian untuk kegiatan ekonomi Kepemudaan, budaya, usaha, teknologi maupun kegiatan positif lainnya Meski hanya mampir sebentar di masjid ala makmur ini Banyak sekali hal-hal yang menunjukkan hati Karena memang suasana yang ada di masjid ini begitu asri Dan juga bikin bedah orang yang mau beribadah Kalau kamu ada kesempatan mainlah ke masjid ala makmur Di desa Jepang kecamatan menjoboh kawupatan kudus ini ya sahabat Sekian dulu main ke masjid kali ini sahabat kuban kreatif Sering-seringlah main ke masjid karena di masjid banyak hal menyenangkan Oh iya sahabat, tukup terus channel ini ya biar makin berkembang Like video ini kalau kamu suka Komentar di kolom komentar juga boleh Dan yang pasti subscribe channel youtube kuban kreatif Mari berbagi kebaikan Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh